Pasca operasi tangkap tangan di unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Salawu, Kepolisian Resort Tasikmalaya memeriksa 17 kepala sekolah sebagai saksi. Pemerintah daerah akan memberikan bantuan hukum terhadap PNS yang diduga bersalah menggunakan dana bantuan operasional siswa. Kepolisian Resort Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, terus melakukan pengembangan terkait operasi tangkap tangan di unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Sebanyak 17 dari 34 kepala sekolah dasar negeri menjalani pemeriksaan sebagai saksi sejak Senin hingga Selasa siang ini. Mereka dimintai keterangan penyidik terkait peran 4 PNS serta 1 tenaga honorer yang sempat diamankan dalam operasi tangkap tangan. Kelimanya diduga melakukan tindak bidana korupsi, pemotongan dana bantuan operasional siswa secara terstruktur. Kerugian negara mencapai 1 miliar 62 juta rupiah. Polisi masih terus mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Hari ini kita lagi memanggil dari para kepala sekolah dimana dengan harapan kita mendapat suatu alat bukti yang berdalam artinya bukan berarti kita gak berguna dapat, kita udah dapat alat bukti tapi kita berdalam alat bukti sendiri. Dengan ada alat bukti kita semakin yakin bahwa sebuah perkuatan lawan hukumnya. Berapa kepala sekolah yang sudah dimintai ketemu? Sebagian di kepala, dari 34 juga sebagian di hari ini. Sementara itu, pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya masih menunggu proses hukum Oknum PNS yang tersangkut kasus ini. Jika ditetapkan sebagai tersangka, pemerintah daerah akan memberikan bantuan hukum. Meski bersalah, para pegawai ini memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan. Kalau memang nanti sudah dalam posisi, apa namanya, ada tersangka, karena itu menyebut masalah lain, ASN saya selaku ketukor pasti memberikan bantuan hukum. Pasti itu memberikan bantuan hukum. Kalau sekarang, belum ada penetapan tersangka, masih dalam proses penyidikan itu. Biarkan saja gitu. Walaupun memang, kalau misalkan tersangka berarti otomatis dianggap tidak benar gitu, tetap dikasih bantuan ya Pak? Oh iya, jelas. Karena ada hak benar ya? Atau tidak benar dalam posisi itu, misalkan kan tetap kita akan harus diberikan bantuan hukum. Polisi menyita uang tunai Rp850 juta dalam operasi ini. Rp200 juta lainnya sudah dialokasikan, sehingga total mencapai Rp1.062 juta. Para pelaku bertindak dengan modus memotong anggaran dana BOS untuk 34 sekolah dasar. Deden Rahadian, Tasik Malaya, Jawa Barat.